Silahkan Bapak Ibu sekalian membaca kitab satu raja-raja pasal 8 dan 9 Itu luar biasa megahnya baik Salomo itu Semuanya terbuat dari emas, dari kualang, marmer Dan alam lagi yang di tengah-tengah mereka dalam bentuk awan Dan juga terang yang dinamakan Shekinah Hal hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu Raja Salomo ini adalah merupakan anak daripada Raja Daud Dari istrinya yang bernama Bansheba Dia akhir tahun 1010 sebelum Masih Tadi usia 12 tahun, memang tidak dikatakan dalam kitab dia usia 12 tahun Tapi ada komentator yang mempertirakan dengan perhitungan dari masa pemerintahnya Pada usia 12 tahun, Raja Salomo itu diangkat menjadi raja Menghentikan Raja Daud ayahnya Sebetulnya Raja Daud itu mempunyai kerinduan untuk mendirikan bayi cuci pada masa pemerintahannya Tapi karena Raja Daud itu banyak melupakan darah dalam melakukan peperangan Melakukan bangsa-bangsa Maka yang banyak yang diberikan kepercayaan oleh Allah Dalam membangun bayi cuci itu adalah anak daripada Raja Daud itu Raja Salomo Ibu dari Salomo adalah Batsheba Raja Salomo meninggal pada ukur 80 tahun Ini gambar dari bayi Salomo Kita bisa bayangkan ya Tetap menggahnya itu Bayi cuci pada zaman Salomo Ini ukurannya besar ya Ukurannya besar ini Ini berbeda dengan kema tabernacle yang biasa dikusung oleh bangsa Israel ketika mereka berada di bagian burung Karena kema pertemuan yang mereka kusung itu bisa dipasang, bisa dibopar Tapi ukurannya itu kecil, tidak terlalu besar Tapi kalau penumpulan permainan ini ukurannya besar Ini terbuat dari batu, marmer dan kualam Dan di dalamnya ada yang dilapisi dengan emas Kita bisa bayangkan kemegahannya Dan alat hadir di tengah-tengah mereka Di tengah-tengah bayi cuci itu alat hadir Salomo merupakan salah satu keajaiban dunia Yang begitu megah dan merupakan kebanggaan bangsa Israel selama 424 tahun Hingga pada tahun 586 sebelum masih ketika raja hendukan desa menyerang dan menghancurkannya Mungkin ada yang tahu alasan kenapa bayi cuci bisa dihancurkan Siapa itu memberikan alasan Kenapa bayi cuci yang begitu megah dihancurkan oleh raja hendukan desa Bariki Kirikan kenapa alasan yang begitu baik cuci begitu megah Tapi dihancurkan oleh raja hendukan desa Kesalahannya ada di bangsa saat Karena mereka menitalkan Tuhan Terpaling berkadang Mengikuti dewa-dewa Yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel Jadi membuat sakit hati Tuhan Tadi seperti dalam raja responsennya Tuhan Mendukakan roh Tuhan Ya kali-kali itu terjadi berulang-ulang akhirnya Tuhan apa? Menyerahkan mereka kepada penangkutan oleh raja hendukan desa Itulah alasannya Maka raja hendukan desa Dan juga pada masa itu Raja Fiskia harusnya memberikan peti Pada raja hendukan desa Tapi setelah setiap tahun dia memberikan peti Pada satu saat dia berhenti memberikan peti Sehingga lainnya raja raja hendukan desa Mendatangi raja hendukan desa Dan menghancurkan baik judi Jadi itu akan terjadi tahun 586 Sebelum Yesus Sebelum Masa ini Titap dua raja-raja ya Saya kisahkan titap dua raja-raja 25 ayat 8 ke-17 Saya mencatat dari wikipedia yang ada di internet Mengenai pembuangan ke Babylonia Disitu dikatakan Perupakan salah Istilah peristiwa pengasingan Dan pembuangan orang Israel dan kerajaan Yudha Punuh ke Babylonia oleh raja hendukan desa Pada tahun 587 Sebelum Masa ini Peristiwa pembuangan ke Babylonia Dan selanjutnya Pulangan orang-orang pembuangan ke Israel Dan pembangunan kembali bajuji Merupakan peristiwa-peristiwa penting Dalam sejarah bangsa Israel dan agama Yahudi Dan memiliki dampak jangka panjang Terhadap perkembangan budaya Dan kebiasaan bangsa Israel Kerajaan Yudha juga dikenal dengan Kerajaan Selatan Yang berdiri sekitar Tahun 1930 Sebelum Masai Setelah pecahnya Kerajaan Israel Bersatu Kerajaan Daud Diangkat sebagai raja Israel Saat 1070 Sebelum Masai Dan Gadis Daud Diteruskan melalui Kerajaan Yehuda Dan selama 420 tahun Hingga Kerajaan Umu Pada tahun 586 Sebelum Masai Diteruskan melalui Kerajaan Daud Kerajaan Daud Kerajaan Daud